Pada zaman dahulu, menurut orang Batak, si Raja Batak yang memiliki tiga putra yaitu Guru Tatea Bulan dan kemudian disebut Naimarata, si Raja Isumbaon disebut juga Naesumbaon. Sedangkan anak ketiga Toga Laut kemudian merantau ke negeri Gayo di daerah Aceh. Setelah itu, Guru Tatea Bulan menikah dengan Siboru Basoburnin dan memiliki sepuluh anak, lima laki-laki dan lima anak perempuan. Anak pertama yang memiliki banyak nama, Raja Uti atau disebut juga Raja Miyok-Miyok, Raja Hatorusan, Raja Nasora Mati, Raja Nasora Matua, Partompa Mubauba, Sipaganti-ganti rupa dan wajahnya mirip celeng. Anak kedua Saribu Raja Anak ketiga Siboru Parim Anak keempat Siboru Biding Laut atau disebut juga Boru Anting Haumasan Anak kelima Limbong Mulana Anak keenam Siboru Anting Sabungan Anak ketujuh Siboru Haumasan atau disebut juga Bunga Haumasan Anak kedelapan Sagala Raja Anak kesembilan Malau Raja atau disebut juga Silau Raja Dan anak Siampudan adalah perempuan bernama Nantinjo Nabolon Kemudian, Saribu Raja dan Siboru Parim adalah anak kembar Menurut adat suku Batak, apabila ada seseorang anak kembar dan terlebih-lebih laki dan perempuan Maka mereka harus dipisahkan satu ke utara dan satu lagi ke selatan Sejak kecil kekurangan dekat dan terlihat tidak layaknya Nama Ripoto, saudara kandung, diam-diam jatuh cinta dan melakukan asusila Malang tidak bisa ditolak Tanpa sepengetahuan si Raja Batak kedua insan ini melanggar adat Mencoreng nama keluarga penghulu si Anjur mula-mula Keduanya tidak mampu menahan diri mereka Mengakhiri bercinta yang disaksikan alam tusuk buit Yang bau tetaplah bau Semua kesalahan mereka tidak bisa dibendung Si Buru Pareme hamil Oleh karena itu, si Raja Batak, sang penguasa Sianjur mula-mula marah Apalagi saudara mereka Perbuatan yang dalam biadab itu harus diganjal membunuh dengan membunuh Karena melanggar uhum kuno yang sudah dicejakan oleh debata mula jadi Nabolon Bahwa yang sedarah tidak bisa menikah Baik tetaplah menjadi dosa yang dikenangan Tetapi tidak boleh dilupakan Si Malau Raja Anak kesembilan membantu itunya atau saudara perempuannya dan abangnya Lari ke hutan belantara meninggalkan si Anjur mula-mula Di hutan itu Seribu Raja tetap dihantui perasaan dan takut kalau-kalau adik-adiknya datang mengejar dan membunuhnya Kecintaan pada si Buru Parim ketakutannya pada rasa Akhirnya dia lari Lari terhuyung-huyung di tengah hutan Seribu Raja meninggalkan si Buru Parim seorang diri di hutan yang tidak percaya dihuni seekor harimau ganas Seribu Raja lari Lari dengan ketakutan Lari melintas yang lembah si Anjur mula-mula Naik turun gunung menuju Huta Barus di mana abangnya yang beraut wajah seperti celeng itu sudah terlebih dahulu diantarkan si Raja Batak ke pesisir Barus Nasib si Buru Parimi Lama tinggal di hutan ditanggalkan pria yang juga ibutonya Tak disangka bertemulah si Buru Parimi dengan seekor harimau bernama Babiat Sitelpang atau Harimau Pinjang, penguasa hutan Belandara di atas si Anjur mula-mula Tak kala kedua makhluk bertemu, si Buru Parimi dan Babiat Sitelpang saling kaget Si Buru Parimi lari tidak mungkin, karena dia hamil, dia pasrah pada nasib Entah yang disebut takdir, dia akan dimangsa sang Raja Hutan Ternyata tidak, Babiat Sitelpang semakin lama semakin dekat di sisi si Buru Parimi Berlahan-lahan seperti dituntun alam Kelebihan mulai mengerti bahasa masing-masing Si Buru Parimi butuh perlindungan Babiat Sitelpang Demikian juga Babiat ini juga sangat mengharapkan pertolongan dari gadis malang itu Babiat Sitelpang sama sekali tidak mengganggu, mencakar pun tidak Malah sang harimau ini meraum-raum mendekat di bekapan si Buru Parimi Sambil membuka mulutnya lebar-lebar menunjukkan di kerongkongannya ada tersangkut tulang dari bangsa yang dia makan Sudah berminggu-minggu penderitaan Babiat Sitelpang ini dia hadapi sendiri Si Buru Parimi mengerti benar maksud si Babiat Si Buru Parimi pun tak takut lagi memasukkan tangannya ke dalam mulut harimau untuk menarik tulang yang sejak dua hari lalu sudah membuat dia tersiksa dan memang itulah yang dibutuhkan Sitelpang Alhasil usaha si Buru Parimi berhasil Kali ini nasib si Buru Parimi mujur Bukan air susu dibalas air tubah, tetapi cinta dan kenyamanan yang diberikan Sitelpang yang dibutuhkan si Buru Parimi Tak jadi soal, si Buru Parimi pun jatuh hati pada Sitelpang Gayung bersambut, Babiat Sitelpang tersebut pun demikian Si Buru Parimi menemukan penolong yang perkasa Pemuasa pemuasa tombak libo-libu hutan belantara Pas bulan si Buru Parimi harus melahirkan anak hasil dari cinta terlarangnya dengan Saribu Raja Lahirlah seorang bayi mungil yang kemudian diberi nama si Raja Lontung Si Raja Lontung tampak-tampak namun tubuhnya berbulu seperti bulu harimau Di hutan belantara itulah, dari kecil sampai dewasa, si Raja Lontung dibesarkan alam yang keras Dilatih menaklukkan hutan oleh Ibunda si Buru Parimi dan Babiat Sitelpang yang menjadi sahabatnya Setelah dewasa, si Raja Lontung mencari pasangan hidup Dia disuruh mencari paribannya Putri dari saudara laki-laki ibunya untuk dijadikan istri atau parsi nonduk bolon Pergilah, naap, disanalah kamu akan menemukan mata air aek si Pitudai Dulu tempat pemandian si Buru Parimi, tempat mandi putri pamanmu, kata si Buru Parim kepada si Raja Lontung Si Buru Parimi memberikan petunjuk kepada si Raja Lontung sebelum berangkat ke Sianjur mula-mula menuju si Pitudai Si Buru Parimi pun tak lupa memberikan cincin itu sebagai tanda anakku Carilah yang mirip dengan mamakmu ini Obu, rambut sama dengan rambut mamakmu ini Temui dan tegur dan ucapkan pesanku ini, lalu taruh ini di jarinya Bawa kemari, jangan mampir di hutan tulang belulangmu, di Sianjur mula-mu Itu pesannya, si Buru Parimi Maka berangkatlah si Raja Lontung menuju ke Aeksi Pitudai Tempat dimana paribannya mandi-mandi, menurut ibunya Tanpa sepengetahuan si Raja Lontung Ibunya pun pergi mendahului si Raja Lontung ke Aeksi Pitudai dengan melintasi jalan lain Dengan waktu yang sudah diatur Sampailah ibunya terlebih dahulu ke Aeksi Pitudai tersebut Dan mandi-mandi menunggu si Raja Lontung yang kini sudah menjadi pria dewasa Sampai di pancuran Aeksi Pitudai Si Raja Lontung sontak heran melihat gadis persis seperti ibunya Si Raja Lontung mendekati perempuan yang sedang mandi itu Ditemuinyalah perempuan tersebut dan ditegurnya Seperti pesan si Buru Parimi Demikianlah yang dilakukannya Semuanya cocok denga apa yang diisyaratkan oleh ibunya Lalu dipasangkanlah cincin yang dibawanya pada tangan perempuan itu Perempuan itu lantas dia bawa lari dan dijadikannya sebagai istri Konon Hasil dari perkawinan mereka lahirlah sembilan anak yang kemudian disebut Si Siasada Ina Yaitu Si Naga Si Tumorang Pandiangan Nainggolan Si Matupang Aritonang Si Regar Si Boru Amat Padan Dan Si Boru Panggabean Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati